Bismillahirrahmanirrahim Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah wujud Dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu hakiki Pasti, nyata Dan kehendak Allah dan wujudnya itu bersama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala telah beritahukan Yaitu bersama orang-orang yang memiliki yakin yang seperti ini Bersama orang-orang yang buat amal seperti ini Begitupun Uzair alaihissalam pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, kalau sudah mati Kemudian sudah membusuk Dan sudah hancur Dan sudah jadi tanah Bagaimana engkau bisa menghidupkannya kembali? Karena yang dinamakan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala itu nyata, pasti, hakiki Dan segala sesuatu yang dilihat oleh pandangan manusia Dan pengalaman manusia itu tidak pasti, tidak nyata Yang pasti itu adalah kekuasaan Allah dan kehendak Allah Sedangkan musyahadah pandangan mata manusia itu bagaimana? Ketika Nabi Musa alaihissalam berada di gunung Tur Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Fakhla anak alaik Lepaskan sendalmu Inna kabil wadil muqaddasi tua Karena engkau berada di tempat yang mulia, tempat yang suci Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasannya tempat-tempat yang dimuliakan Dan tempat-tempat yang suci itu Hendaknya kita masuk ke situ dengan melepas sendal Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam Supaya melepaskan sendalnya Kemudian Allah bertanya Apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Nabi Musa alaihissalam menjawab Ini adalah tongkatku Aku bersandar pada tongkat ini Dan aku menggunakannya untuk mengambil daun-daunan sebagai makanan kambing-kambingku Dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lain yang aku dapatkan dari tongkat kayu ini Dan selama 10 tahun Di dalam pandangan Musa alaihissalam Benda itu adalah tongkat, kayu Dan sebuah benda mati Maka sunnatullah itu adalah Allah menampakkan kudratnya, kekuasaannya kepada Nabi-Nabinya Kemudian Allah perintahkan Nabi tersebut Untuk mendakwakan kebesaran Allah yang dia lihat Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Musa alaihissalam Lemparkan tongkatmu, hai Musa Maka dilempar oleh Nabi Musa alaihissalam tongkatnya Tongkat yang tadinya kayu Benda mati Ketika jatuh ke tanah Langsung berubah menjadi ular Naga yang bergerak Cepat Dan hidup Maka Nabi Musa alaihissalam terkejut Karena Beliau tidak mengira Tongkatnya bisa berubah menjadi ular Maka karena Nabi Musa alaihissalam juga seorang manusia Nabi Allah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Melihat ular tadi Beliau ketakutan Sehingga beliau lari Karena beliau mengira Kalau terus saya berdiri disini Nanti saya dimakan oleh ular Saya akan mati disini Sedangkan saya meninggalkan istri saya Di satu tempat Saya sudah berjanji kepada istri saya Saya akan kembali lagi Saya akan pergi untuk mengambil api Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya Wai Musa mau kemana Kembali ke sana Tangkap ular tersebut Dan jangan takut Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam Supaya mendekat kepada ular tersebut Dan tangkap ular itu Maka di satu sisi Ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan di sisi yang lain Ini seekor ular yang membahayakan Ular yang beracun Yang berbisa Dan bisa mematikan Padahal tadinya hanya sebatang kayu Tongkat Sekarang sudah menjadi Makhluk yang bernyawa Tapi ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus dikerjakan Maka ketika Nabi Musa alaihissalam Mengelurkan tangannya Untuk menangkap Ular tersebut Ketika dipegang Kepala ular tersebut Langsung seketika Berubah menjadi tongkat kembali Maka inti dari seluruh kisah ini adalah Bahwasannya Bumi ataupun langit Matahari ataupun bulan Udara Api Tanah Hewan-hewan Binatang buas Burung-burung Air Malaikat Jin Manusia Ini semua adalah makhluk Yang tadinya tidak ada Yang tadinya Wujudnya tidak ada Bahkan tidak ada Bentuk dan bekasnya Rupanya sekalipun tadinya Jadi tadinya Tidak ada apapun Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan bumi Maka terbentuklah bumi Wujudlah bumi Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki Lautan Samudera Maka Wujudlah samudera Allah subhanahu wa ta'ala Menghendaki udara Maka Jadilah udara Allah Menghendaki api Maka wujudlah api Allah Menghendaki Matahari dan bulan Maka wujudlah Matahari dan bulan Allah menghendaki Cahaya Maka terwujudlah Cahaya pada matahari Dan bulan Maka Segala sesuatu Yang terjadi Dan berjalan Di siang hari Di malam hari Ini semua Atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Allah menghendaki Hewan-hewan Binatang-binatang Wujudlah hewan-hewan Apapun yang Dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia telah Terwujud sesuai Dengan Bagaimana Bentuk yang Dikehendaki oleh Allah Sampai jumpa